Hai teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya Bunda Alea gimana nih kabar kalian semua semoga sehat selalu ya amin Oke langsung aja ke videonya ya nah ini yang pertama saya tuh mau masak-masak terlebih dahulu berhubung udah lama banget kayaknya ini saya tuh nggak ada video masak-masak yang durasinya itu agak lama Nah jadi disini saya tuh mau masak ada tiga menu yang pertama oncom saya tumis pedas terus yang kedua ada cumi saya cabai hijauin terus yang ketiga ada tahu telur kecap Nah untuk oncomnya ini saya remes-remes aja kayak gini ini saya udah cuci tangan ya Nah lanjut disini saya tuh mau metikin kemanginya terlebih terlebih dahulu biar nanti gampang ya saya tuh tinggal masak-masak jadi ini di awal saya tuh emang nyiapin semua bumbunya sama semua kayak lauk-lauknya gitu biar nanti saya tinggal oseng-oseng aja tapi misalkan saya tuh lagi gugup banget biasanya saya sambi jadi sambi masak sambi nyiapin juga untuk bumbu saya buat tahu kecapnya disini saya chopper aja ya pakainya itu chopper mini biar menghemat waktu biar nggak kelamaan gitu ya Nah untuk bumbu tahu kecapnya disini saya tuh cuman pakai bawang merah bawang putih sama kemiri aja yang saya chopper semuanya kali-kali ada yang salvox sama choppernya ini saya tuh belinya di Shopee ya harganya sekitar 13.000-an aja untuk cara pakenya juga gampang banget ya ini nanti pisaunya itu bakal ngecincang semua bawang merah sama bawang putih yang ada di dalamnya nah nanti saya tuh ngecoppernya emang agak lamaan ya biar semua bumbunya itu agak kecil-kecil biar nggak gede-gede banget kayak gini nah lanjut ya disini saya tuh mau nyiapin buat bumbu oncomnya sebelum ngulek saya kasih garam dulu sedikit biar nanti nggak terlalu susah gitu waktu saya ngulek Nah untuk bumbu oncomnya disini saya tuh pakenya bawang merah bawang putih sama pakai cabai merah setan dan juga cabai merah keriting udah ya kayak gitu aja terus tadi disamping saya juga ada adik saya yang lagi ngebantuin saya tuh ngirisin bumbu-bumbunya nah adik saya tuh lagi ngirisin bumbu buat bikin cumi cabai hijau semenjak adik saya disini satu emang jarang-jarang banget ya minta tolong sama adik saya buat ngebantuin saya masak kalau misalkan saya lagi sibuk banget baru saya tuh minta tolong sama adik saya buat ngebantuin saya masak lanjut ini saya tuh mau ngirisin tahunya disini saya pakai tahu cuma lima aja nggak usah banyak-banyak saya irisin kayak gini kecil-kecil ya kotak-kotak tapi sesuai selera temen-temen aja sih biasanya kalau ngirisin tahu itu kayak gimana nah ini tuh video emang hari Rabu kemarin jadi emang lumayan masih fresh banget kan dan temen-temen juga jangan salvo kali-kali suara saya ada yang beda karena ini saya tuh ngeditnya video atau debingnya emang pagi-pagi banget biasanya kalau suara pagi-pagi itu kan emang masih agak beda-beda gimana gitu kayak serak gitu ya lanjut disini saya tuh mau nyuirin cuminya nah disini saya tuh nyebutnya nyuirin aja lah ya karena kan ini saya tuh pakainya tangan bukan pakai pisau kalau pakai pisau menurut saya emang agak susah karena kan di dalam cuminya itu ada tulang ini saya udah cuci tangan ya tapi sesuai selera ya temen-temen juga kalau lagi motongin cumi itu sukanya pakai tangan ataupun pakai pisau Oke lanjut ini saya udah selesai jadi mau langsung ke atas kompor aja karena semuanya udah saya siapin untuk bumbu-bumbunya dan juga untuk lauknya jadi dibalik layar emang kayak gini ya kalau mau masak biasanya saya tuh siapin semuanya terlebih dahulu baru saya tuh masak nah disini saya tuh langsung manasin dua wajan yang satunya pakai wok pan yang satunya pakai teflon aja untuk apinya ini saya nggak pakai gede-gede ya soalnya kalau pakainya gede-gede takutnya nanti gosong dan juga nggak keburu gitu soalnya kan saya tuh pakai dua tungkus sekaligus nah ini untuk bumbu cumi cabai hijaunya saya masukin semuanya aja kayak gini saya juga tambahin cabai merah ya biar nanti kelihatan cantik warnanya ini saya juga lagi ngambilin bumbu-bumbunya terlebih dahulu biar nanti tinggal saya masuk masukin aja nah di teflonnya ini udah panas jadi tinggal saya masukin aja untuk bumbu tahu kecapnya semuanya saya oseng-oseng sampai bumbunya itu bener-bener mateng sampai harum banget nah jadi kondisinya kayak gini ya kalau saya tuh lagi masak emang agak rewah sih ya semua bumbu saya taruh di depan kompor biar nanti gampang nah tuh kan temen-temen bisa ngeliat sendiri di sini satu pakainya api yang sedeng cenderung kecil aja bukan sedeng yang cenderung gede ini untuk bumbu tahu kecapnya udah mateng ya jadi tinggal saya masukin aja tahunya terus saya tambahin dua telur saya biarkan aja ya enggak langsung saya aduk nah ini untuk bumbu cuminya juga udah mateng jadi tinggal saya masukin aja cumi sama cabai rawit hijaunya saya oseng-oseng sebentar terus saya tambahin air sedikit aja ya enggak usah banyak-banyak Nah kalau teman-teman pengen lebih enak bisa ya ditambahin tomat itu malah jauh lebih enak tapi di sini saya itu emang nggak ditambahin tomat karena pak suami saya kurang suka kalau masakan itu emang ada tomatnya lanjut lagi ya kita ketungku sebelahnya ini untuk tahu telurnya baru saya aduk-aduk kayak gini untuk tahunya ini sebelumnya juga enggak saya goreng terlebih dahulu karena kalau bikin tahu kecap saya tuh emang sukanya kayak gini nah waktu masak tahu kecapnya ini emang agak lumayan lama sampai tahunya itu bener-bener mateng lanjut lagi untuk bumbu tambahan cumi cabai hijaunya disini saya tuh pakai sauri saus tiram terus saya juga pakai roiko pakai micin pakai gula dan juga pakai lada Oh ya enggak lupa juga disini saya juga tambahin kecap karena pak suami saya kurang suka kalau cumi itu warnanya masih putih makanya saya tambahin kecap sedikit aja biar nanti cuminya itu berwarna kecoklatan Oh ya untuk masakan saya tadi juga saya tambahin lengkua sama salam biar nanti tambah sedih banget Nah teman-teman tahu nggak sih ini masakan saya pas saya icipin ternyata agak keasinan makanya tadi saya tambahin air sedikit Nah Alhamdulillah setelah saya tambahin air itu masakan saya udah nggak keasinan lagi itu lupa banget kalau ini cumi asin Kenapa tadi saya tambahin sauri saus tiram sama roikonya agak kebanyakan Oke lanjut tadi tahunya itu udah mateng jadi tinggal saya tambahin kecap aja sampai berubah warna kayak gitu Nah ini untuk cuminya udah mateng jadi tinggal saya masukin aja ke dalam mangkok dan untuk tahu kecap telurnya ini juga udah mateng jadi saya masukin aja ya ke dalam mangkok Oh ya untuk bumbu tambahan tahu kecapnya disini saya tuh pakenya Royko gula sama micin udah kayak gitu aja lanjut untuk wajahnya ini sengaja banget enggak saya cuci karena kan emang masih panas jadi cuman saya lapin aja pakai tisu Nah ini saya tuh lagi ngegoreng buat bikin bumbu tumis oncomnya beneran deh waktu saya lagi ngegoreng bumbu tumis oncomnya ini tuh kayaknya gerak banget sampai saya tuh hacim-hacim karena emang bawahnya itu pedes banget tadi saya pakai cabai setanya itu lumayan banyak sekitar enam kalau nggak salah tuh untuk bumbu tumis oncomnya udah mateng jadi tinggal saya masukin aja oncomnya terus saya aduk-aduk sampai semua bumbunya itu merata Nah untuk bumbu tambahannya disini saya tuh pakenya gula pakai Royko aja karena kan tadi di awal udah saya tambahin garam terus saya juga pakai micin sedikit aja Oh ya lumayan banyak banget nih yang salvo kalau saya tuh lagi masak tumis oncom Kenapa sih nggak ditambahin lencak katanya kan enak gitu ya kalau ditambahin lencak saya tuh pernah dulu makan lencak kalau menurut saya rasanya itu agak kecut-kecut gimana gitu makanya saya tuh kurang suka tapi sesuai versi teman-teman aja ya kalau masak oncom itu kayak gimana kalau saya pribadi itu emang kurang suka sama lencak makanya kalau saya tuh masak tumis oncom cuman saya tambahin ke mangi aja Nah teman-teman tahu nggak sih disini ada insiden tadi sutil saya jatuh makanya ini agak berantakan mohon dimaklumin aja ya untuk oncomnya kan udah udah matang jadi tinggal saya masukin aja ke dalam mangkok dan tiga masakan saya semuanya udah mateng Alhamdulillah nanya-nanya dong sama temen-temen semua kira-kira udah ada yang pernah belum masak kayak menu saya kayak gini kalau ada yang udah pernah ayo komen ya di bawah dan kalau ada yang belum pernah air cu segera dicoba karena ini menunya emang gampang banget dan juga bikin nambah nasi kalau menurut saya sih ya Oke lanjut lagi aku videonya disini saya tuh mau nyetrika baju kayaknya udah lumayan lama juga ya di video saya nggak ada setrika setrikaan baju kalau temen-temen ada yang tahu ini tuh baju waktu saya ngejemurin di video saya kemarin jadikan emang lumayan banyak ya setrikaan saya waktu saya nyetrika ini kurang lebih sekitar satu jaman cuman ini videonya saya potong aja atau kalau saya percepat jadi sekitar 2 menitan aja biar nanti durasinya itu nggak terlalu lama dan mohon maaf juga ya kalau misalkan temen-temen ngeliat waktu saya nyetrika kok kurang rapi ataupun kurang licin jadi kalau saya nyetrika emang kayak gini ya biar cepet aja sih yang penting baju saya itu bau setrikaan tapi misalkan ada baju kerja pak suami saya tuh emang nyetrikanya agak licin beda banget kalau saya tuh lagi nyetrika baju sehari-hari nah sambil saya nyetrika disini saya juga mau sambil cerita nih jadi kemarin ada yang komen sama saya kayak gini bunda alias alfok sama gayungnya itu kira-kira gayung yang buat mandi atau bukan jadi komennya itu di video waktu saya lagi ngebersihin bukan saya sih waktu pak suami lagi ngebantuin saya ngebersihin kamar mandi jadi jawaban saya kayak gini nah untuk gayung yang pak suami pakai buat ngebersihin kamar mandi itu emang bukan gayung yang dipakai sehari-hari buat mandi untuk gayung buat mandi emang ada sendiri udah saya cantelin gitu ya makanya nggak kelihatan kan nah untuk gayung pink itu emang sengaja buat naruh kayak porset kayak pewangi ataupun sabun-sabunan btw terima kasih ya buat temen-temen semua yang udah salvo jadi saya tuh bisa menjelaskan di video saya kali-kali ada temen-temen yang nyiranya itu sama kayak gitu kira-kira pengen cerita apa lagi ya agak bingung nih padahal durasinya sebentar lagi tapi saya udah kehabisan kata-kata oh ya buat temen-temen semua yang baru nontonin vlog saya mungkin agak kaget ataupun agak bingung kali ya dari durasi awal sampai durasi akhir saya tuh selalu ngomong nggak ada cedanya sama sekali nah misalkan nih saya tuh ngomongnya jarang-jarang itu agak gimana gitu soalnya mungkin saya tuh udah kebiasaan kalian ngomong terus di setiap vlog saya nah mungkin ini tuh ciri khas saya kali ya dari durasi awal sampai akhir itu ngomong terus nggak ada cedanya nah yaudah terima kasih buat temen-temen semua yang udah nontonin vlog saya semoga temen-temen semua tetap enjoy pastinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye